diantara tuduhan yang paling banyak tersebar di tengah-tengah muslimin bahwasannya kelompok ini merupakan kelompok yang sesat dikarenakan mereka memiliki keyakinan tawhid yang tiga sama seperti tawhid trinitasnya orang-orang nasoro jadi kelompok ini wahabi ini disini gak apa-apa sebut wahabi ya kalau wahabi ini sama seperti kelompok nasoro tawhidnya sama tawhid trinitas tawhid rububiyah tawhid uluhiyah dan tawhid al-asma wa sifat iya jadi kadang-kadang mereka kumat pinternya pinternya yang kumat berarti seringnya apa? begitu langsung dilanjut iya mana dalilnya tawhid dibagi tiga lah ente cerita-cerita mimpi cerita-cerita dongeng gak ada dalilnya itu kok tiba-tiba kumat cari dalil dibagi menjadi tiga itu ada ayat-ayat al-quran dan hadith-hadith rasulullah s.a.w. yang menerangkan ketiga tawhid ini diantara ayat Allah s.w.t menyebutkan رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِإِبَادَتِهِ حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ Allah adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi ini tawhid apa namanya? tawhid ar-rububiyah فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِإِبَادَتِهِ ibadahilah Allah dan sabarlah engkau ketika beribadah kepada Allah tawhid apa namanya ini? tawhid uluhiyah hal ta'lamu lahu samiyya apakah engkau tahu? apakah ada disana tandingan bagi Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? tidak ada tidak ada yang menyerupai Allah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah inilah dalil yang dijadikan oleh para ulama Islam pembagian tawhid ada tawhid rububiyah ada tawhid uluhiyah dan ada tawhid al-asma wa sifat nah kenapa ahlul bidah kenapa mereka ahlul batil sangat benci dengan pembagian tiga tawhid ini seakan-akan seperti orang yang kerasukan sedang di ruqiyah panas mereka dengarnya kenapa? karena dengan ya kaum muslimin memahami apa itu tawhid ya apa itu tawhid rububiyah apa itu tawhid uluhiyah apa itu tawhid al-asma wa sifat sehingga akan terbongkar amalan-amalan kesyirikan yang diyakini oleh sebagian orang ini masalahnya akan membongkar kedok mereka ketika mereka datang ke kuburan mereka meminta kepada para wali ya mereka berdoa disitu meminta keberkahan disitu memohon pertolongan disitu dengan kita mempelajari tiga pembagian tawhid kita faham berarti anda telah terjatuh dalam tawhid al-uluhiyah anda telah beribadah kepada selain Allah yang dimana kita diharuskan beribadahnya untuk Allah ya loh saya gak pernah mengatakan Tuhan dua kok saya yakin Allah itu satu saya gak pernah berbuat kesyirikan saya gak pernah mengatakan kekucapan kekufuran saya gak pernah mengatakan Tuhan dua Tuhan satu Allah itu kan faham disini tapi ketika kita merinci bukan begitu cara memahami tawhid iya karena kalau seandainya anda memahami tawhid hanya sebatas Allah yang menciptakan Allah yang mengatur alam semesta ini Allah yang memberikan rezeki Abu Lahab dan Abu Jahal juga yakin seperti apa anda yakini Allah sebutkan di dalam Al-Quran Nul Karim kalau seandainya anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan mengatakan Allah katakanlah Muhammad kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi siapa yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan dan siapa yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan dan siapa pula yang mengatur alam semesta ini maka Abu Lahab, Abu Jahal dan Mushrikin mereka menjawab bahwasanya itulah Allahurrabul Adamin tidak ada diantara mereka yang ragu dengan rubuh biyanya Allah tidak ada diantara mereka yang ragu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka tetapi ketika kita mulai merinci Tauhid ada tiga dimana orang-orang Mushrikin mereka mengikhrarkan Tauhid al-Rububiyyah tepat tetapi mereka mengkufuri Allah dalam Tauhid al-Uluhiyyah ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah meninggalkan lata meninggalkan uzza meninggalkan manat berdoa hanya untuk Allah memohon hanya kepada Allah mereka berargumentasi mereka menjawab Allah khabarkan dalam Al-Qur'anul-Karim dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah dan Mushrikin juga mereka tidak mengaku saya menyembah selain Allah saya hanya menyembah kepada Allah sama sama keyakinannya begitu sama malam ini dengan malam yang lalu mana abuduhum kami tidak menyembah kepada lata kami tidak menyembah kepada uzza kami tidak menyembah kepada manat kami tidak yakin mereka yang berikan rezeki kepada kami bukan mereka yang mengatur alam semesta ini tapi Allah tetapi tujuan kami agar lata dan uzza ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya itu tujuan kami tujuan kami Allah Allah yang kami tujuh surga Allah yang kami harap tapi melalui yang wali-wali ini kebongkar kan? kebongkar gak kedaul mereka? ini kenapa mereka sangat benci dan ini yang selalu dimunculkan di tengah-tengah muslimin? untuk melegalkan kesyirikannya untuk melegalkan hal-hal yang itu jelas menyimpang dari ajaran Islam ini tujuannya makanya mereka paling benci dengan pembagian tohid ini dan itu pun kita telah terangkan tadi telah dibangun dari ayat-ayat Al-Quran Al-Kirim Al-Fatihah yang kita baca Alhamdulillah Al-Rabbi Al-Alamin Al-Rahmanul Rahim kemudian setelahnya setelahnya segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam semesta ini taid apa namanya ini? Al-Rabbi Al-Rahmanul Rahim taid apa ini namanya? Al-Fatihah yang kita baca Al-Fatihah yang kita baca Al-Fatihah yang kita baca hanya kepada Allah yang kami menyembah dan hanya kepada Allah yang kami mohon pertolongan jelas ya? Terima kasih